Tidak bisa dipungkiri petani hanya bergantung pada hasil yang didapat. Tidak ada subsidi atau jaminan jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ada hanya petani melakukan teknis budidaya dan pemilihan benih yang tepat untuk meminimalisir kegagalan. Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan kentang titan milik Pak Pardi di desa Samiran, kecematan Selok, Kabupaten Boyolali. 10 tahun menanam kentang menjadi pengalaman panjang bagi beliau. Hasil rendah dan tinggi pernah dialaminya. Dan kali ini menjadi kebanggaan sendiri saat ia menanam kentang G2 titan. Bagaimana hasil panen yang didapat beliau? Simak cerita selengkapnya. Perkenalkan nama saya Pardi, petani kentang titan dari kapal terbang. Alamat saya Blumbang Sari, Samiran Selok, Boyolali. Saya dulunya itu tanahnya cuma sayur-sayuran, Mas. Ternyata kentang itu menjanjikan hasilnya bagus. Misalnya itu modalnya itu kalau punya sendiri, modalnya sedikit hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau semenjak ada bibit kentang titan itu, petani saya bisa sukses, Mas. Modalnya sedikit hasilnya melimpah, risikonya sangat sedikit hasilnya maksimal. Kedulia itu modal, Mas. Keduanya itu maksa cuaca sama pengobatannya. Ternyata kalau sudah ditekuni ya juga ringan, Mas. Masalah pengobatannya juga ringan. Yang penting kita itu harus jeli sama cuaca, Mas. Misalnya cuacanya agak kurang menjanjikan ya dua hari sekali, tiga hari sekali. Tapi kalau cuacanya aja itu cerah, seminggu sekali sudah tidak apa-apa, Mas. Menurut saya kalau kentang titan itu menjanjikan, Mas. Hasilnya juga maksimal, risikonya terlalu sedikit. Saya belum pernah, Mas, menanam kentang sejahat titan yang sebesarnya seperti sudah mencapai itu setengah kilo lebih, Mas. Saya belum pernah menanam kentang selain titan yang hasilnya belum mengguli titan. Sebuahnya ini, Mas. Ini enam on lebih dikit. Nih. Dua ini satu kilo lebih. Ini satu botong itu ada tiga juga, Mas, ini. Berarti satu botong ada tiga, sekitar hampir satu setengah kilo. Besar-besar semua. Halus, seperti bule. Misalnya suatu beding ini, kalau misalnya bibit titan itu ya sekitar tiga juta, bibitnya aja. Tapi semuanya ya sekitar menelan, biaya sekitar lima juta, Mas. Tapi misalnya ini, satu bidang ini, satu ton ya sudah mencapai hasilnya sekitar lima belas juta. Dalam satu tiga bulan, sudah bersih itu, Mas. Jadi misalnya dipotong itu lima juta, sisanya masih sepuluhan juta. Satu lokasi sekitar enam ratus meter. Tidak, bisa lipat tiga kali, Mas. Misalnya modal itu lima, jadi lima belas gitu, Mas. Hasilnya sekitar sepuluh juta. Sekitar enam ratus meter. Jadi misalnya kalau hanya itu dua ribu meter, ya kalian ngalikan aja. Sepuluh kali tiga. Saya yang titan itu rata-rata saya itu seminggu sekali. Tapi lainnya itu tiga hari sudah kasih obat. Jadi kebaikannya titan itu lipat, Mas. Dalam untuk mengirit, biaya obat itu juga ngirit juga. Yang lainnya itu misalnya seminggu dua kali, titan itu cuma setengah sasi juga bisa. Ternamanya bagus, Mas. Daunnya enggak terlalu lebat, batangnya besar. Jadi kenang itu kuat. Tahan suaca-suaca juga. Daunnya agak lembut, enggak seperti kenang-kenang yang lain. Lebih ngirit, titan. Masa faktor daun sama batangnya besar. Ini saya, ini kalau masa mematikan itu belum, Mas. Daunnya masih lebat tadi. Suma pas itu seumur seratus, sepuluh baru saya potong, Mas. Ini kalau misalnya enggak kekurangan air, itu seratus jauh masih kuat, Mas. Ini kan seratus puluh. Seratus lima itu minggu yang lalu. Berarti kan sama sekarang sudah seratus puluh. Itu baru tiga hari saya potong daunnya aja masih hijau. Kalau petani kentang itu biasanya menjanjikan, Mas. Selain petani kentang di seluruh mungkin ini sudah semuanya memasuki petani kentang semua. Masalah petani kentang itu harapan juga, Mas. Kalau sudah nanam kentang, enggak mau nanam yang lain. Saya itu sudah lama enggak nanam tembako, Mas. Nanam cuma kentang gitu. Kendang titan. PGS-nya, moda perawatan ya. WUH! WUH! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton